Pengembangan lahan rawa dengan sentuhan inovasi teknologi pertanian yang tepat akan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas pangan dan pertanian Indonesia saat ini membuktikan tepat di hari pangan sedunia ke-38 kita berada di tengah-tengah 4.000 hektare lahan rawa yang berhasil diselap menjadi lahan pertanian produktif. Kita beritahukan. Evidence continues to point to a rise in world hunger. In recent years. New data suggests that the number of people who suffer from hunger has been growing over the past three years, coming back, returning to levels of almost a decade ago. Pemirsa Bipos Online saat ini saya berada di stand utama pameran pertanian di acara HPS tahun 2018. Yang dipusatkan di Kalimantan Selatan ini ada pameran pertanian nasional. Di sini, di depan pintu masuk ini, langsung ada stand utama dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Di sebelah kirinya ini ada stand dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kita coba itu muter semua. Ini ada dari provinsi seluruh Indonesia. Di misalnya juga ada di sini. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.